Assalamualaikum salam, berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sando Nyomon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube gimana mbak ya aku mau mau nanya, Sandro sudah keluar dari Bandung ya? ya saya sudah keluar mbak, gimana? boleh minta kontak yang kontaknya mbak ke KM agent Bandung yang ini mbak? Semen silahkan datang ke Bandung aja mbak, jadi saya setelah sudah hampir 2 tahunan ini saya gak bekerja dan saya sudah tidak ada segala sesuatu dengan Bandung, nanti khawatirnya cuman kan, karena konten-konten saya sama mereka tidak mereka hapus dan saya juga karena dulu saya juga kerja disana saya bilang meminta dihapus atau semuanya mereka tidak, ya sudah saya biarkan aja gak ada masalah gitu aja oke yuk salam oke ya teman-teman semuanya saya sampaikan ya disclaimer bahwa saya sudah tidak bekerja lagi di agent Bandung Enterprise jadi tapi kenapa masih konten-konten disana yaitu kan hak dan kewajiban serta wonang mereka karena saya sekali lagi bekerja di tempat mereka dan dibayar otomatis kalau mereka tidak ingin menghapus ya gak ada masalah tapi tetap saya sampaikan siapapun teman-teman yang bertanya kepada saya ya saya sudah tidak bekerja lagi saya hanya bekerja di Bandung Enterprise sekitar satu tahun saja dan memang tugas saya adalah membuat konten dan kebetulan talentnya tidak ada yang ada disana hasilnya ya talentnya kita sendiri yang ngerjain yang edit juga kita sendiri jadi sekali lagi mohon dimaafkan apabila ketika teman-teman bertanya ya tetap akan saya jawab saya tidak akan tidak akan apa ya menghindar tapi ya saya memang pernah bekerja di Bandung Enterprise selama satu tahun jadi sebagai kontributor bagian sosial media jadi memberikan informasi-informasi memberikan layanan berupa keterangan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi di Bandung Enterprise tapi sekali lagi sudah ini sudah hampir satu tahun kalau gak dua tahun yang lalu sudah saya sudah keluar dan saya sudah tidak bertanggung jawab lagi dan saya juga sudah tidak ada hubungan dan sangkut lagi dengan Bandung Enterprise gak apa-apa saya sampaikan disini agar nanti menjadi apa namanya catatan dan perhatian buat teman-teman karena pastinya yang nelfon mendapatkan informasi dari Facebook karena karena memang kita ada beberapa juga di konten saya yang di awal-awal itu kita masih mempromosikan agent tersebut tapi hari-hari ini kita tidak hari-hari ini kita free kita bebas kita hanya membantu proses bagi siapa saja kebetulan yang punya agent adalah istri saya saya hanya membantu saja membantu teman-teman yang mau berproses ke Hongkong itu pun yang bersedia dibantu yang tidak ya juga gak apa-apa oke sambil sambil kita bahas tentang sebuah proses sekali lagi banyak sekali ya teman-teman yang ada di Indonesia dengan berbagai macam banyak dan kendala dalam berproses bahkan ada yang berproses itu karena beda dokumen itu 7 PT selama 1 tahun itu tidak ada yang mau dan bisa menerima jadi kenapa kenapa kok beda data ini menjadi sebuah polemiknya beda data beda beda isi dokumen ini menjadi sesuatu yang sangat krusial dan sangat fatal buat teman-teman semuanya sedangkan pada prinsipnya adalah teman-teman yang tidak sebenarnya tidak sengaja teman-teman yang merasa bahwa itu perlakuan PT di masa lalu kepada teman-teman nah ini ini yang menjadi yang menjadi catatan penting entah dulu umurnya tidak sampai entah dulu apa namanya merasa bahwa ada hal yang diakalin diakalin supaya berangkat akhirnya keputusannya sampai ke belakang bahkan melalui paspor-paspor kalian semuanya itu juga menjadi sebuah persoalan sekali lagi memang keakuratan dokumen itu memang benar-benar jadi menjadi catatan penting buat kita semuanya nah bagaimanapun tidak dokumen yang akan dicatatkan di imigrasi di didukcapil di kependudukan atau apapun itu benar-benar kan fingerprintnya segala sesuatunya itu punya S-sampaian dan kalau namanya itu sampai berbeda nah itu yang menjadi luar biasa dan itu catatan akan selamanya jadi paspor kita itu sudah beda terus kita mau betulkan nah apalagi kalau kita sudah sempat terbang dan mau kembali fenomenanya itu begini loh teman-teman beda data menurut saya tidak menjadi sebuah persoalan yang serius tapi ketika sudah pulang dan tidak balik ya itu oke tapi beda data setelah pulang tidak mampu bertahan di Indonesia terus kepingin balik nah ini persoalan tidak banyak PT yang bisa memproses teman-teman yang beda data gitu dan saya bukan Jumawa dan atau saya mempromosikan PT saya atau agent saya atau bantuan saya kepada teman-teman yang yang beda data tapi pada dasar dan prinsipnya memang beberapa teman-teman yang saya tidak bilang banyak ada beberapa teman-teman yang memang mengalami perbedaan data dan Alhamdulillah mereka juga bisa tebang kemudian ada yang juga cuma memiliki paspor tidak memiliki segalanya tapi juga bisa berangkat tapi ya kompensasi dan sekali lagi kompensasi dan pembayaran ini yang jadi persoalan kadang-kadang teman-teman kalau dengan PT yang lain ataupun dicas bahkan diminta biayanya kita suruh bayar sendiri di depan untuk pembendahan itu semuanya baru dimasukkan ke proses karena sekarang banyak sekali juga PT-PT yang mulai ditindak ketika melakukan overcharge ya overcharge untuk hari-hari ini ini memang sudah sangat diperangi sekali teman-teman semuanya ini yang menjadi PT selalu was-was jadi ketika terjadi perbedaan dokumen data otomatis akan ada tambahan biaya nah tambahan biaya yang diberlakukan oleh PT itu diakumulasikan dalam bentuk potongan nah kalau diakumulasikan dalam bentuk potongan pasti terjadi pembengkakan nah ketika pembengkakan terus kalian nyampe disini terus kalian melaporkan itu sebagai bentuk overcharging ya it's not fair itu tidak adil karena kalian kalian sendiri punya masalah data yang berbeda sudah dibantu oleh PT kemudian kalian menyerang PT karena ada perubahan beda data nah itu yang akhirnya banyak-banyak PT yang tidak ingin membantu atau mengurusi orang-orang yang beda data jadi seperti itu ya semuanya itu tentang keperbedaan data dan you know lah teman-teman semuanya di Indonesia tidak ada yang tidak bisa diperbaiki sekali lagi ya ujung-ujungnya kemana kalian pasti tahu Indonesia ujung-ujungnya kemana dan sekali lagi saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman kalian ke Hongkong kalian semuanya ke Taiwan kalian semuanya kalau ke Singapura kalian ke Arab tujuannya kan satu merubah nasib ketika di Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak atau penghidupan yang layak maka kalian memutuskan untuk keluar negeri karena menganggap ketika di luar negeri itu bisa menghidupi bisa menjadi jalan keluar untuk perbaikan perekonomian nah prinsip dasar itulah yang sebenarnya kalau kita bicara boleh berbicara secara kasar negara kita tidak sanggup dan tidak mampu membuat perubahan di negara kita jadi ini sebuah fenomena yang tidak ada habisnya menurut saya jadi sekali lagi kita bukan kita bukan mau menyalahkan pemerintah tapi kondisi dan keadaan kita berjuang sekuat tenaga itu kalau di negara kita itu effortnya luar biasa kemarin ada yang sempat cerita buruh tandur buruh tandur itu dia bantu orang pemilik sawah itu untuk menanam benihnya padi seharian itu cuma dapat 50 ribu guys kepalanya sudah pusing seharian buku di sawah 50 ribu jadi tidak berlaku siapa yang bekerja keras di Indonesia itu bisa jadi kaya enggak seperti itu juga karena persyaratan untuk bekerja di Indonesia itu luar biasa istimewa ijazah harus ini harus itu blablabla sedangkan orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan mengenyam pendidikan setaraf SMA saja walaupun ada wajib belajar 9 tahun yang sudah dicanangkan sampai SMP yang sudah mentok akhirnya pilihan mereka di luar negeri jadi bagaimanapun dan apapun peraturan perundang-undangan segala hal yang akan dibuat di Indonesia itu yang terkena imbasnya ya pasti jadi jadi makanya kayak kemarin kita kita sibuk ngomong mikirin paketan bebaskan biaya paketan yang mencekik biar bebaskan kita dari peraturan diberindang saya itu speechless yudah gak bisa ngomong karena negara kita itu mendapatkan uang itu dari mana nah ini pertanyaan yang harus kita tahu negara itu mendapatkan kas negaranya duit itu dari mana yang pertama yang pasti bayaran pajak pajak dari teman-teman bahkan pajak-pajak perusahaan ya kan pajak-pajak kalau di Indonesia pajak makanan itu hanya dibebankan mungkin di restoran yang besar-besar saya gak ngerti juga jadi pajak itu adalah penerimaan negara yang paling besar nah pajak itu didapat dari mana ya dari uang kita pajak bumi dan bangunan ya kan pajak penghasilan PPN yang penghasilannya melebih berapa dan berapa harus dilaporkan ya kan pajak parkir tapi ya apakah itu benar-benar masuk ke negara pajak kendaraan bermotor itu kan pemasukan negara nah ketika kita tidak membayar pajak ya sudah coba pemasukan di negara apalagi di Indonesia udah kita gak perlu ngomong untuk urusan korupsi kita gak perlu membahas tentang korupsi ya jadi hal-hal seperti itulah teman-teman yang yang menjadikan teman-teman harus berjuang di luar dan ketika di luar juga masih juga dimintain BPJS ketenaga kerjaan nah itu ya oke lah kita akan bayar ya taruh lah 350 kayak 250 atau apa kita bayar selama satu kontrak dua tahun nah untuk tahun berikutnya kontrak baru lagi ya kita harus bayar lagi tapi kalau kita di Hongkong tidak dibebankan bahwa renew kontrak itu harus BPJS lagi nah sekarang juga sudah mulai teman-teman BPJS itu juga sudah mulai merancang bahwa setiap satu kontrak bayar jadi ketika dua kali kontrak tiga kali kontrak mereka masih dapat duitnya dari kalian walaupun posisi kalian di luar negeri wah ini kan bayangkan kalau dibuka kantor BPJS ya terus giliran orang di interminate harusnya mendapatkan santunan atau apapun nunggunya harus sebulan harus dua bulan untuk mengambil uang yang sepentingnya ada dalam peraturan mereka kalau teman-teman di interminate oleh majikan itu bisa mendapatkan dengan persyaratan ya kan surat terminate kontrak kemudian harga tiket jadi sekali lagi ini saya ingatkan sampai harus punya resit harga tiket dari majikan karena itu akan menjadi salah satu pertimbangan ukuran untuk mengambilkan ada beberapa teman-teman yang kemarin dapat 1 juta setengah dapat 2 juta aku gak ngerti juga kriteria BPJS itu bagaimana untuk teman-teman yang di interminate nah ini juga salah satu cara negara kita mau mengambil uang menarik pajak kalian jadi bukan tidak jadi kalau sudah negaranya yang seperti itu ya kitanya harus pandai-pandai ya teman-teman bagaimana caranya kalau menjadi orang yang maaf apalagi kemarin yang polemik begitu banyak adalah paketan dan hampir 1 tahun 2 tahun ini kita juga gak pernah paket dan kemarin juga rame juga di Jakarta orang mau belanja di luar masyarakat Indonesia ditarikin ini ini sudah sangat benar-benar bahwa negara kita kekurangan uang gak punya duit dan ini kurs ya sekali lagi buat teman-teman kurs per hari ini kurs per hari ini ini juga luar biasa loh kurs per hari ini teman-teman kalau kita cek gitu gila 2 2070 sudah tembus angka 2000 lebih ini berarti perekonomian Indonesia ini saya gak ngerti melemah rupiah itu melemah makanya ini yang lagi di luar negeri ini lagi panen iya kan lagi panen yang di luar negeri jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya pandai-pandai kita itu dalam membawa diri memahami situasi dan melihat keadaan ya kan boleh kalau kita fokus cari uang tapi kita juga pengetahuan umumnya juga sedikit-sedikit harus dipikir gitu kalau ya tapi gak gak nyalain juga kalau di keluarga aja masih susah masih harus dipikirin boro-boro mikirin pengetahuan umum boro-boro mikir aturan-aturan negara mikir anak sekolah aja bingung bagi duitnya tiga-tiganya kuliah dua-duanya kuliah ibunya yang disini apa gak sempoyongan mikirin usaha pasangannya yang di Indonesia bagaimana nambah modalnya nah serba pelik makanya kita tidak tidak harus menuntut saya tidak harus menuntut kalian untuk belajar tapi setidaknya kita memahami keadaan negara kita seperti apa ya kalau memang peraturan apa namanya ekspor-impor masuknya barang yang terlalu detail ya gak usah dimasukin barang kasih uang secukupnya saja dan teruslah belajar ya teman-teman sekali lagi banyak berita kembali lagi bahwa mereka udah dari Hongkong pulang lagi ke Indonesia setahun dua tahun di Indonesia lima tahun di Indonesia empat tahun ingin balik lagi ke Hongkong karena menganggap bahwa ekonominya semakin susah saya terus terang juga diceritain bahwa jualan pentol satu hari aja dapet 30.000 apalagi kalau sudah hujan penghasilannya semakin menurun dan gak mungkin juga di usia yang lanjut kita jualan pentol terus keliling sambil hujan-hujan impossible juga saya pernah ditelepon ya teman-teman yang minta dibantu proses jadi jualan pentol kalau lagi rame enak ya dapet 100.000 jualan pentol di sekolah kadang keliling di desa kadang saya gak bisa bayangin buat teman-teman semuanya dan itulah empati sekali lagi rasa akhirnya ya memohon-mohon untuk dibantu proses yaudah proses Alhamdulillah ya sudah di Hongkong sudah yang gak tahu ini nasibnya sama majikannya seperti apa saya tugasnya hanya bisa membantu sampai di Hongkong selama gak telepon lagi gak ngabali lagi gak kasih info lagi saya menganggap kalian semuanya baik-baik saja jadi seperti itu ya teman-teman sekali lagi sudah negara kita itu sudah sangat wow makanya kadang-kadang saya campaign ya untuk ayo yang masih SMP SMA sekarang juga ada biasiswa ke Korea biasiswa ke SMP satu satu distrik yang memberikan biasiswa kemarin sempat saya membaca berita ada satu distrik di Korea untuk membiayai sekolah yang dari luar karena memang sangat minimnya sumber daya manusia dan mereka tidak mau diam mereka harus berjuang untuk membangun negaranya pakai energinya siapa tenaganya siapa SDM nya siapa ya Indonesia boleh makanya cari informasi segitil yang benar kalau bisa jangan pakai bayar ya teman-teman sekali lagi kalau berbayar pikirkan baik-baik timbang bolak-balik kiri-kanan atas-bawah kalau mengatasnamakan beasiswa ataupun mengatasnamakan pekerjaan dan harus berbayar sekian-sekian itu benar-benar crosscheck perhatikan ya jangan asal percaya berbahaya mungkin itu saja ini konten dari saya nanti kita bahas daripada melebir kemana-mana yang penting tetap semangat keep stejun di youtube channel and see you next video bye-bye selamat menikmati